Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang ketiga itu Kalep hati Apa yang disebut dengan istana Itu sesungguhnya adalah Adanya kemungkinan dalam diri kita Untuk mencakapai tingkatan yang sangat megah dalam dunia rohani Jadi setiap manusia memiliki kemungkinan untuk memiliki istana rohani Itu kemegahan di dalam dunia rohani Yaitu ketika kita Sudah tidak memiliki sangkut paut ketertarikan terhadap apapun yang salahin Allah Itu menjadi megah kita Bisa menjadi seorang pangeran Yang melampaui segala galanya Itu kemungkinan Itulah yang disebut dengan soder Tapi belum terrealisasi Terus yang disebut dengan koser Terus yang disebut dengan soder Dada Ini Diambil dari salah satu hadis kudsi Aku bangun dalam diri manusia itu istana Wafil qasri sodron Dalam istana itu ada dada Wissodri qalban Dalam dada itu ada kalab hati Wafil qalbi fuadan Dalam hati itu ada hati yang sudah given Yang sudah jadi Yang tidak mungkin bolak balik Namanya fuad Wafil qalbi qalbiqan Wafil qalbi qalbqan Wafil qalbqan dalam sir itulah aku bersemayam firman Allah nakalab ini berada pada tingkatan ketiga dimana orang itu masih belum sampai kepada titik aman rohani karena masih bulat balik, kadang-kadang seragup, kadang-kadang kabur jadi masih bulat balik kadang-kadang husuk dikiran terus, kadang-kadang ngelamur kemana-mana dan lain semacamnya, itu masih takalub, bulat balik tapi hati yang takalub itu ketika mendengar bisikan muka kasih, hatiku berubah menjadi rebab jadi, ketika Allah Ta'ala maha pecinta itu mendekat kepada kita dengan tajalinya, hati kita kemudian menjadi girang menjadi girang, ingin rasanya dibagi-bagikan kebahagiaan ini kepada semesta setiap ketemu dengan apa saja atau siapa saja tersenyum untuk mengungkapkan bunga-bunga cinta dalam hati maka sebaliknya ketika hati itu jauh dari tajalli ilahi sebagai yang maha mencinta pencinta maka hati itu menjadi kerontang lebih kerontang ketimbang gurun yang tidak kena hujan bertahun-tahun kerontang kau tahu hati yang kerontang hati yang gelisah oleh persoalan-persoalan tapi hati yang cinta hati yang cinta itu hanya memiliki satu kemungkinan yaitu membagikan kebahagiaan kepada siapa saja hatiku ini kekasih lantaran bisikanmu berubah tidak menjadi hati laki tapi berubah menjadi rebak menjadi biola menjadi harpa menjadi segala alat musik yang sangat mengagumkan makanya ya siapa yang paling musikal dalam kehidupan ini kehidupan yang paling musikal kehidupan para nabi paling musikal kehidupan para wali paling musikal diantara mereka kemudian mendendangkan keindahan cinta itu dalam bentuk tulisan dalam bentuk tarian dalam bentuk lukisan dalam bentuk musik dalam bentuk apa saja diantara mereka juga ada yang diam menikmati dimensi musikal ilahi itu dalam hati mereka sendiri dan itu kalau di dalam syarahnya mas nabi maulana rumi al musik nafhatun ilahiyatun samawiyatun musik itu adalah hembusan angin langit keabadian datang dari Tuhan semesta alam kalau orang rohaninya bagus dengarkan musik apa saja dia bergetar karena musik itu kalau rohani tidak begitu bagus orang itu masih pilih-pilih dengan ini bergetar dengan itu tidak bergetar jadi pilih-pilih membutuhkan suasana membutuhkan musik-musik yang mendukung untuk bisa bergetar tapi kalau hati sudah jadi hati sudah terbentuk terbentuk dengan kecintaan ilahiyat dia akan bergetar dengan dimensi musikal apa saja bahkan bergetar dengan angin yang menghembus daun-daun bergetar bergetar dengan anak-anak kecil yang main musik secara serambangan bergetar juga jadi orang yang hatinya sudah terbentuk itu bergetar biad nasababin dengan sebab yang paling sepele dan remeh-temek bagaimana menyaksikan orang melintas di bawah hujan yang bergetar Allah Allah bergetar yang bagi orang lain sungguh merupakan peristiwa yang terlampau biasa-biasa saja bergetar jadi dari mana datangnya getaran itu dari hati yang terbentuk dari hati yang suci dari hati yang mendapatkan tajali Allah subhanahu wa ta'ala bergetar hati yang tidak terbentuk akan muak dengan bunyi tokek seperti itu sebagai lambang sial tapi hati yang terbentuk ya Allah ketika kau berterjali kepada makhluk seperti itu begitulah bunyinya ketika kau berterjali kepada makhluk-makhluk lain makhluk lain itu pun memiliki bunyi dengan sendiri-sendiri jadi Allah yang tunggal itu menderifasi diri muncul dalam ketidak terhinggaan yang tak terhingga itu tunggal yang tunggal itu tak terhingga betapa segalanya engkau betapa engkau segalanya kutata pernik segala sesuatu yang kutemukan adalah keesaan mujuwa kupandang satu air yang kutemukan adalah samudera kupandang kupandang satu helai daun yang kutemukan adalah angkasa raya yang begitu lebatnya jadi apa saja bisa menjadi pintu untuk sampai ketak terhinggaan ketika hati sudah mulai terasa maka belajarlah untuk menolak apapun yang selain hadiratnya katakan dulu aku semsem kepadamu sekarang tidak karena itu jangan gampang jatuh hati kepada makhluk-makhluk hati ini ya kekasih lantaran bisikanmu berubah menjadi musik paling merdu makanya wajar ya kalau Raffi Adawi itu ketika sudah masuk musim bunga masuk musim semi bunga-bunga kuncup dengan berbagai macam aneka ragam seperti itu salah seorang bilang kepada Raffi Adwan mari kita menyaksikan paradel bunga-bunga menampakkan keindahannya beliau bilang apa bunga-bunga disini lebih indah ketimbang bunga-bunga disana seluruh keindahan bunga-bunga disana meminjam sedikit dari keindahan bunga-bunga disini karena itu orang semakin lengket dengan Allah semakin tidak memulakan refreshing di luar refreshing di dalam sudah lebih dari cukup hatiku adalah taman bunga hatiku adalah musim semi hatiku adalah segala keindahan yang bahkan tidak bisa terucap oleh kata-kata karena di dalam setiap bagian dari anggota tubuh yang sudah matang oleh berat cinta itu menjelma sebagai apa menjelma sebagai daging panggang orang yang seperti ini orang yang matang hidupnya dekati orang seperti itu pasti kita mendapatkan manfaat orang sudah matang orang yang sudah matang itu tugasnya cuma satu memberikan kemanfaatan kepada siapa saja matang seperti buah yang matang yang tidak mengkoda anak-anak kecil untuk melemparnya kenapa sudah cukup jatuh sendiri mempersembahkan hidupnya kepada kehidupan ini tapi buah-buah yang mentah sebagaimana jiwa-jiwa yang mentah membuat anak kecil gatal untuk melemparnya setiap hari dua jadilah jiwa-jiwa yang matang memberikan buahnya setiap saat kepada sesama dengan izin Tuhan siapakah ya Allah yang berbuah engkau atau aku ketika kau ambil alih hidupku sesungguhnya adalah engkau yang berbuah ke dalam kehidupan ini maka aku saksikan engkau berpendar di mana-mana tapi dalam rupa ini dan itu muncul dalam siapa dan siapa maka ketika demikian jika kekasih itu diam ketika kami dirundung oleh derita cinta ketahuilah dalam diamnya itu ada seratus jawaban jadi kekasih itu diam dihadapan seorang pecinta diamnya memberikan beraneka ragam jawaban terhadap berbagai macam persoalan cukup ya kekasih cukup kau senantiasa bertajali kepadaku cukup seluruh persoalan akan kuhadapi dengan dengan senjata cinta cukup ini apa ini menunjukkan bahwa ada diam yang merangkum berbagai macam persoalan ada diam yang menjawab berbagai macam persoalan itu ketika siapa cinta tertegun kepada kekasihnya ketika seorang waliullah tertegun kepada kemahal Allah maka inilah kemudian yang menjadi sumber dari adanya sebuah adagium bahwa firman Allah bila harfin Allah berfirman itu tidak gaduh bila harfin sekarang kok jadi gaduh firman Allah enggak gaduh Allah berfirman bila harfin tidak ada huruf tidak ada suara tidak ada suara tidak ada huruf tidak ada suara tapi di hadapan orang yang sudah bening batinnya orang ini akan sampai kepada apa tahapan rohani bisa mendengar firman firman Allah ketika Rasulullah s.a.w menarik diri dari tetek bengi barang dagangan menarik diri dari hirup pikuk kefanaan masuk dalam gua hero kesendirian beliau menemukan hakikat kebersamaan dengan Allah ketika itulah kemudian turun firman Allah yang pertama ikhra bismi rabbika lalih khala yaitu ketika masuk dalam keheningan yang mahasempurna andaikan kita tidak tergoda oleh segala sesuatu yang lain maka dimanapun kita berada disitu keheningan sekaligus kebersamaan keheningan dari segala yang sana kebersamaan dengan Allah tapi ketika hati kita masih gampang tergoda masih gampang nanggapi ini itu dan lain semacamnya emosi oleh ini rasa-rasanya sulit untuk sampai kepada hakikat keheningan dimana kita bisa mendengarkan firman Allah di saat itu di dalam jawaban di dalam diamnya seorang kekasih ada ratusan ada ribuan jawaban karena itu kekasih kekasih Allah mendengarkan firmannya yang tanpa huruf dan tanpa suara itu ketika mau mengerjakan segala sesuatu dengar dulu dengan sejurnih mungkin dengar dulu apa petunjuk Allah tidak langsung bertindak atas nama kemauannya sendiri itu yang dalam kitab hikam dibodoh-bodoh oleh sehita jutin orang yang bodoh adalah orang yang dipagi hari kemudian bertanya apa yang bisa kulakukan kenapa disebut bodoh menyandarkan kehendak kepada dirinya sendiri orang yang cerdas akan bertanya apa yang akan ditakdirkan oleh Allah pada hari ini untukku yang kedua ini tawakuf menunggu hatinya digerakkan oleh Allah untuk mengerjakan ini dan itu diam dulu dari trompet malekat israfil warah menjadi tampak ribab apa itu musik rebat trompet israfil trompet kebenaran trompet ditegakkannya ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala trompet israfil trompet israfil itu memiliki dua fungsi kematian bagi segala yang fana dan kehidupan bagi orang-orang yang sudah bakau bersama Tuhannya dua fungsinya dua kematian bagi segala yang sia-sia kehidupan bagi segala yang bermakna ketakutan bagi orang-orang yang hengkang menjauh Allah ta'ala debar-debar cinta bagi orang yang mendekat kepada Allah ta'ala di persia itu ulang tahun orang-orang persia bangsa persia ada namanya hari nirus hari nirus di hari nirus itu orang-orang disana itu membunyikan trompet gendang dan lain semacamnya ketika sampai di hari nirus itu orang-orang yang sudah jatuh hati kepada Allah di antara para wali itu langsung berkata apa ini sudah hari kebangkitan kenapa sampai berkata begitu karena dari saking kuatnya berharap kebangkitan itu segera terjadi apa ini sudah kiamat apa ini sudah kebangkitan apa itu trompet israfil jadi karena itu orang-orangnya Allah itu sudah tidak betah di dunia yang centang berenang seperti ini wah segala sesuatu sudah selesai sudah rampung sudah rampung kalau tidak karena ditugas oleh Allah untuk bertahan sudah tidak tertarik apa coba yang bikin kita menarik apa yang mendebarkan dalam hidup ini rampung sudah rampung cuma gitu-gitu saja dari hari ke hari selesai yang belum selesai itu apa yang belum terjadi itu apa percintaan paling mendebarkan dimana kita sebagai seruling kembali kepada rumpun yang asal bambu itu dengan trompet israfil itu kemudian hidup kembali hati yang sudah terpanggang oleh barah cinta cinta itu panas loh cinta itu panas karena itu kalau orang jatuh cinta buat apa sangat sulit untuk bisa tidur sulit untuk bisa tidur orang jatuh cinta panas soalnya cinta itu panas panas membara orang seperti Habib Abdur Rahman segaf ya itu 33 tahun tidak tidur baik siang maupun malam kenapa barah cintanya begitu kuat jadi orang-orang yang cintanya sudah membara itu tidurnya makin jarang dikit-dikit terkejut dikit-dikit terkejut kenapa ketika tertidur melintas bayang-bayang kekasih memang betul melintas bayang-bayang orang yang aku cintai itu karena itu kemudian aku tidak bisa tidur dan sungguh cinta itu menukar kenikmatan dengan penderitaan karena itu kita perlu nekat melompat kepada jurang dan derita cinta seperti apa terasiksanya oleh cinta kalau tidak bisa jatuh cinta kepada Allah jatuh cintalah kepada lain jenis itu awal mula bagaimana kita belajar jatuh cinta kepada Allah kalau kepada makhluk saja tidak bisa jatuh cinta apalagi kepada Allah jatuh cinta jangan yang biasa yang agak membabi buta jangan takut untuk ditolak tidak usah takut untuk ditolak seorang pecinta sudah tidak memiliki rasa malu lagi tidak usah takut jatuh cinta kok sopan orang cinta itu di luar segala rasio di luar segala akal kalau masih bisa dirasionalkan saya belum cinta kok dirasionalkan filsafat baru dirasionalkan cinta tidak bisa pernah membaca bukunya Eric Fromm berbagai macam cinta itu belum ada seberapa hanya ketimbang cinta dalam dunia tasawuf jadi dengan adanya trompet Israel itu dengan adanya trompet kepastian dimana seseorang bisa pindah dari alam kesadaran menjadi masuk ke alam cinta maka hati yang sudah terpanggang oleh rasa rindu kangen kepada kekasih itu dan menjadi hidup lagi dan itu seorang pecinta berevolusi berkali-kali oh selahir kembali sebab itu dalam dunia rohani kita belajar kita belajar untuk sering-sering lahir kembali lahir secara kesadaran tidak mungkin bisa menembus langit kalau orang tidak dilahirkan minimal dua kali pertama dari rahim ibu yang kedua lahir dalam bentuk kesadaran yang baru kesadaran yang baru dekat-dekatlah dengan orang yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjadi bidan bagi kelahiran rohani-rohani maka kita akan mengalami lahir kembali baru kembali baru kembali kita bisa merasakan barunya kehidupan yang kita alami baru lagi baru lagi seorang sufi melakukan sholat berkali-kali dan pada setiap sholat itu dia sudah merasakan dirinya yang lain lagi dirinya yang lain lagi dirinya yang lain lagi itulah sebabnya mereka tidak pernah gentar dengan kematian sebab apa ketika mereka diminta untuk memasuki kematian mereka berikan kepalanya satu persatu dan mereka hidup lagi dengan kesadaran yang baru lagi itu kenapa Syekh Hussein Bin Mansur Al-Harat kok tidak pernah gentar dengan kematian aku punya perjanjian dengan kekasihku yang hanya terjadi disana tidak gantungan tidak terjadi di tempat lain bagaimana kita membayangkan pengen menumbuhkan benih-benih cinta kurangi keterkaitan kurangi ketergantungan kepada makhluk-makhluk diamputasi kunting 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 nanti benih-benih itu akan muncul selama masih banyak ketergantungan kepada makhluk-makhluk benih cinta ilah yang tidak muncul kenapa Allah itu maha pencemburu lebih pencemburu ketemu istri paling pencemburu apa nyemburu ahwalul iski ada pun kondisi-kondisi cinta dan derita-derita cinta yang tenggelam wafaniyat dan fana talaat muncul itu ahwalul iski jadi cinta dengan berbagai macam penderitaannya itu itu mengalami evolusi terus menerus ngelungsumi terus menerus jadi karena itu orang yang jatuh cinta tidak akan pernah betul-betul mengalami mati kenapa nabi kita sampai hari ini tetap hidup tetap hidup jasadnya sudah dikubur di Madinah tapi beliau masih menjawab salawat-salam kita sampai hari ini masih menjawab salawat-salam kita hari ini masih mengataui kondisi umatnya sampai hari ini kenapa hidup karena ada ruh cinta di dalamnya orang bisa saja berumur pendek tapi usianya panjang ketika nabi Yahya meninggal umurnya cuma 29 tahun ketika nabi Isa diangkat umurnya cuma 31 tahun lebih tua saya tapi begitu tetap bergema kesucian-kesucian yang pernah diperankan dalam kehidupan mereka bergema kenapa itu karena anggur cinta anggur cinta anggur macam apa yang sudah diminum oleh Ibrahim sehingga dia tidak peduli dengan kekuasaan yang dimiliki anggur macam apa Ibrahim bin Adam itu seorang seorang raja seorang raja di balah di afghanistan sana dia memiliki kerajaan ketika sedang bersidang dengan menteri-menterinya dia diletek oleh Nabi Hidir Nabi Hidir datang dalam pakaian cempang-camping kemudian duduk di kursi kerajaan dengan gagahnya aku baru datang di persinggal ini perkenankan aku istirahat sejenak marah si raja itu Ibrahim bin Adam kau bilang apa kau bilang ini persinggahan aku cuma numpang gak usah kasar-kasar ini bukan tempat numpang ini kerajaanku oh baik kalau begitu tolong jawab pertanyaan saya kata Nabi Hidir yang belum diketahui sebagai Nabi Hidir tolong jawab pertanyaan ya mau tanya apa ini kerajaanmu ya ini kerajaanku sebelum kau jadi raja siapa jadi raja bapakku sebelum bapakmu jadi raja siapa kakekku sebelum kakekmu jadi raja siapa bapaknya kakekku kemana mereka kemana mereka sekarang pergi meninggal sebagaimana mereka yang sudah pergi kau pun juga akan pergi bukankah ini persinggahan kalau begitu kemudian setelah itu kabur Nabi Hidir terguncang batin Ibrahim bin Adam itu kemudian ini pasti bukan orang sembarangan datang tanpa permisi pulang juga kabur begitu saja ini pasti bukan orang sembarangan nah rupanya apa Nabi Hidir datang kesana itu apa memberikan anggur cinta arak cinta secara diam-diam itulah kemudian dia tidak bunuh dengan kerajaannya selamat tinggal segala yang fana segala tinggal segala yang huru hara semata-mata kutinggalkan semua ini langsung berjalan kakek datang ke Mekah untuk apa untuk menuntaskan untuk menuntaskan gelora gelora cintanya kepada Allah jadi karena itu jangan takut berkorban di jalan ilahi jangan takut berkorban takut kehilangan kehilangan itu lain semacamnya gak saya khawatir gantinya sangat besar disana kalau aku berhenti dari sini kalau aku berhenti dari sini kalau aku lebih jontrung kepada Allah kalau aku lebih menelani Nabi gimana gak saya khawatir gak saya khawatir korbankan apa yang bisa dikorbankan sudah aku jual jadi gak saya khawatir nanti ini gimana perhitungan terlalu banyak itu justru sedang mencegat langkah-langkah ruang nih perhitungan terlalu banyak gini gini gimana kalau nanti malam terus terus sakit gimana kok bicara sakit belum tentu sakit kok kok bicara sakit jadi belum dikerjakan sudah terbayang-bayang kengerian-kengerian jangan pecinta tidak pernah menghiraukan semua itu badakan andaikan seluruh dunia ini adalah duri tetap diterabas oleh para pecinta saya khawatir kenapa kita bertransaksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala gak khawatir Allah menyatakan orang beriman itu sungguh beriman dahsyat cintanya kepada Allah gak usah khawatir tentang segala satu yang sudah kita korbankan di jalan cinta gak usah khawatir kalau kita mendapatkan Allah kita berarti mendapatkan segala-galanya itulah sebabnya orang semakin mendalami dunia cinta semakin digebuk oleh dunia cinta semakin merasa memiliki kekuatan dia kata Syabdul Qadir Jalan ini dalam kitab ada binatang bernama salamander katanya binatang ini justru hidupnya di tengah bara api dia kalau di luar api mati malah kebalikan makhluk-makhluk yang lain di tengah bara api maka orang seperti Rabi'ah itu justru sedih kalau tidak mendapatkan penderitaan ya Allah apakah kau sudah tidak jatuh cinta lagi kepadaku hingga kau tidak mengirim penderitaan-penderitaan lagi kepadaku jadi jangan takut hidup itu gak perlu takut hidup itu hal ini dimiliki oleh para pemberani di jalan keilahian nah kondisi cinta derita cinta yang sudah tanggelam yang sudah panah itu ternyata muncul kembali dari dasar air sebagaimana ikan-ikan apakah air itu air itu adalah asal mula dari segala kehidupan jadi alat musik itu ketika dibunyikan itu semuanya tasbih lah sebenarnya ketika dibunyikan tasbih demi kebenaran musikmu yang mendenting sungguh di dalam tasbih musik itu ada 100 pertanyaan 100 jawaban artinya apa orang yang masuk dalam wilayah keilahian hidupnya dinamis proses gak pernah man gak pernah jumut gak pernah lumutan proses baru terus soalnya tantangan sebabnya Allah Ta'ala itu bertajali dalam dua waktu dengan yang sama gak bisa Allah Ta'ala maka ya sekarang bertajali nanti lagi lain lagi terus lain lagi itu yang membuat Rasulullah salallahu alaihi salam merasa terbingung bingung tapi penuh dengan kenikmatan sampai beliau kemudian berdoa Rabbi zidni tahayyuran ya Allah nugrahkan kepadaku rasa bingung yang mengagumkan itu jadi Allah Ta'ala membingungkan tapi membingungkan dengan sangat memberikan kenikmatan di dalamnya Allah Ta'ala tidak terbatas tajalinya juga tidak terbatas Allah Ta'ala setiap saat memperkenalkan diri hanya hati-hati yang bersih saja yang bisa mengenal yang bisa memahami Allah memperkenalkan diri oh Tuhan oh Tuhan oh Tuhan oh Tuhan dengan adanya hati di dalam daging yang sudah terpanggang oleh beracinta ini dengan adanya mata yang penuh dengan derita air mata sungguh ya Allah kami lebih menggemparkan ketimbang arak dalam tong itu jadi maksudnya para sahabat itu banyak yang mabuk Nabi mabuk Nabi ketika turun khidmat Allah Ta'ala kau lihat Muhammad orang-orang datang berbondong-bondong masuk dalam agama Allah kenapa karena terpukau oleh Nabi kenapa beliau itu adalah orang yang paling lengkap menerjemahkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala terpukau oleh rahmat Allah yang berada pada diri Nabi datang berbondong-bondong yang paling saya herankan sebagaimana ditulis dalam kitab-kitab sirah Nabi ada orang datang dari pedalaman dengan rambut kelimis di belah dua kayak zaman dulu jadi sisirnya separuh ke kanan separuh ke kiri zaman dulu di zaman Nabi sudah ada model rambut begitu nah orang yang rambutnya di belah dua ini datang ke masjid di Madinah dengan tidak turun lagi dari dari untanya terus orang ini bilang apa mana yang anaknya Abdul Muttalib sana walaupun cucu di Arab itu dibilang anaknya Nabi langsung tunjuk ngacungkan tangan saya apa betul kamu Muhammad betul apa betul kamu utusan Allah betul coba dong tolong ajarkan kepada saya pokok-pokoknya apa tetap tidak turun dia diuntai sahabat-sahabat itu sudah ini orang tidak tahu sopan santun diem jadi sahabat-sahabat mau merespon cara yang dianggap tidak sopan itu oleh Nabi dibilang diem terus disampaikan oleh Nabi pokok-pokok ajaran Islam setelah disampaikan baik akan sampaikan kepada umat saya kepada kaum saya pulang orang itu dengan tidak diketahui namanya siapa dari mana juga tidak tahu tapi setelah orang itu yang rambutnya di belah dua itu pulang Nabi kemudian bersabda kalau orang itu betul-betul mengamalkan apa yang kusampaikan dia dengan kaumnya selamat saya kasih garansi jadi orang-orang berbonong-bonong terpukau terpukau dimabuk keindahan rohani Nabi makanya kalau sekarang masih ada orang yang kelas rohaninya bagus kita bisa terpukau kepada apa kemuliaannya keluhurannya kesampunannya kita bisa terpukau dan itu kita bisa bedakan dengan kekuatan rasa bisa bedakan dengan kekuatan rasa dekatlah kepada orang-orang yang sudah tenggelam hatinya dalam Allah rasanya berbeda dan model rohani seperti itu tidak ter jual di kedai orang-orang yang hanya menyediakan kata-kata hikmat dan kebijakan dan orang-orang seperti itu makin tidak ada orang-orang seperti itu makin tinggal sisa-sisa yang ada apa gemuruh kata-kata ketika agama sudah menjadi tontonan dimana-mana ketika benih-benih cinta sudah semakin sulit untuk tumbuh kembali jiwa-jiwa manusia menjadi kerontang seperti padang-padang sahara dimana-mana kuyup berbagai macam kebaikan pengajian dan lain semacamnya tapi dimana-mana pula kemudian moralitas semakin amburadul apa sesungguhnya yang terjadi lihatlah saja itu tontonan-tontonan saksikan dengan baik-baik sembari bisa menyimak ya Allah inikah sesungguhnya alur takdirmu itu bagi kehidupan kita bisa menyimaknya dengan miris ini zaman sungsang nah ketika orang sudah matang batinnya oleh penderitaan cinta ilahiyat maka orang itu merasakan gemuruh di dalam dirinya gemuruh yang sulit untuk bisa dipahami walaupun bisa dirasakan gemuruh yang menawarkan tajali-tajali Allah Ta'ala gemuruh yang menawarkan keagungan keagungan Allah Ta'ala gemuruh gemuruh ombak di laut sana tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gemuruh orang yang tetuh cinta kepada Allah Ta'ala bergemuruh bahkan lebih bergolak ketimbang arak yang berada dalam tong ketimbang homer yang ada dalam tong bergolak lagi bergolak lagi cinta hanya bisa tenang dengan ditebus melalui satu jalan itu perjumpaan adakah kau mengenal ma terhadap sesuatu Ya'kulu yang menyatakan suatu ribab atau apa denting musik itu kau tahu kau kenal apa yang dikatakan denting musik itu Ya'kulu mengatakan denting musik itu apa al-hikni al-hikni temui lah aku artinya apa temukan keindahan di dalam hidupmu temukan keindahan yang abadi keindahan yang tidak rusak oleh waktu temukan keindahan yang hakiki itu ketika kau temukan keindahan abadi dalam hidupmu kau berarti akan memulai perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala jadi kita tahu kita serius sampai kepada Allah atau tidak itu kalau kita sudah merasakan keindahan rohani dalam diri kita secuil keindahan rohani dalam diri kita adalah tanda bahwa kita mulai berjalan serius kepada Allah Ta'ala tapi ketika tindakan-tindakan keagaman kita masih pamrih pengen ini pengen itu lain semacamnya karena itu kalau di Madura sering saya sampaikan pencerama itu tidak usah mengharap membayangkan saja kasih amplop sudah batal ceramanya sudah batal kenapa menukar sesuatu yang agung dengan sesuatu yang yang fahna apalagi di tarif-tarif dan transaksinya dengan Allah dimana kalau begitu kalau sudah betal di dalam dirinya seperti itu apa bisa melahirkan orang-orang yang kemudian makrifat kepada Allah Ta'ala ya bisa kalau Allah Maha Kuasa tapi diantara seribu satu belum tentu ada jadi kita raham kenapa santri-santri yang bahu semuanya jadi jadi awliya jadi semua kenapa karena tidak ada setitik debu pun pamrih makhluk itu tidak ada transaksinya dengan Allah Ta'ala semata-mata tidak ada yang gagal padahal waktu itu bangunannya cuman cuman pondok-pondok dari kayu-kayu itu masalahnya cuman segitu tidak seperti sekarang yang mentera-mentera itu kok jadi akhirnya kok jadi karena tidak ada pamrihnya sama sekali jalan dakwahnya adalah jalan dakwahnya para nabi yang tidak mengharapkan apapun kepada makhluk kepada manusia kecuali kepada Allah Ta'ala kalaupun itu ada mengharapnya kepada Allah inajzaila'ala'rub bilalamin batal apalagi pakai maklar-maklaran jangan dikira tidak ada buahnya sekarang pakai maklar-maklaran itu bagus sekali ternyata ketika diusaha itu maklarnya ternyata saya berkali-kali ketemu dengan maklaran begitu nanti nyatut nama-nama besar ini kemarin bulan ini kemarin ceramah bersama dengan Habib Lutfi ternyata Habib Lutfi itu kagum jadi bawa nyatut besar maksudnya mau ini mau ngangkat yang dia bawa itu maklar-maklaran jadi musik itu berkata apa al-hikni temui aku wabda'is sayroh mulailah perjalanan fitarik dalam cinta keilahian ayo mulai perjalanan coba ada yang memulai nanti melek coba seberapa tangguhnya melek bukan main kartu tapi ya melek sholat sampai berapa tidak kuatnya coba jadi jangan berhenti kecuali ambruk sendiri coba dipaksakan mana kok cintanya gak muncul-muncul dulu soalnya ya para sufi itu banyak yang dalam sehari itu sholat sundahnya itu sampai seribu rokaat jadi kalau berhenti berarti kan ambruk sendiri ketika masih ada kesadaran tetap sholat tetap sholat tetap sholat Imam Abu Hanifah itu ya Imam Hanifi Imam Hanifi itu setiap malam dari maghrib sampai isya itu menghatamkan Al-Quran dengan sholat sunat dengan sholat sunat terus setiap siang dari duhur sampai asar menghatapkan Al-Quran dengan sholat sunat juga jadi kita itu perlu dikit-dikit tertarik kayak apa kayak apa walaupun sudah jelas kita nanti pasti malas sudah jelas pasti mau berhenti beberapa rokaat tapi lawan nafsu kamu sebenarnya kuat cuma malas saja jadi maka penting bagi kita untuk membaca biografi-biografi para wali itu penting agar satu biar jelas bahwa kita tidak ada apa-apanya yang kedua siapa tahu muncul keinginan-keinginan untuk mencontoh seberapa prosen saja dari kehidupan mereka sebab dengan keliru itu berarti kita memiliki kemungkinan untuk menuju kepada kebenaran dan dengan adanya pertanyaan kau berarti sudah menempuh jalan untuk menuju jawaban makanya disebutkan oleh nabi kita bahwa soal nisful ilmi bertanya itu sepakul ilmu sudah oke ini sudah 1,2,3,4 baik ada yang mau ditanyakan ya silahkan itu kata-kata siapa karena di kelompok lain itu ada yang mengharapkan musik di seluruh kelompok muslim yang lain itu ada yang mengharapkan musik musik itu kemudian yang itu juga kenapa ini Allah itu memastikan manusia kemudian 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 itu kalau kemudian dengan musik dengan konteks tadi kemudian 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 yang kemudian kita itu kan kita biasanya banyak orang yang mengolok karena musik yang 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 pertama tentang kalau lahir dari kalangan umat islam orang-orang yang berwatak yahudi nasrani iya artinya itu merupakan bagian dari degradasi kualitas umat manusia bisa juga lahir dari kalangan orang-orang nasrani mereka yang mendapatkan petunjuk bisa juga tapi sebabnya mesti musik itu saya gak pernah mendengar dan sulit untuk bisa menerima rasionalitasnya itu kok musik jadi sebab kalau perkara musik diharamkan iya musik diharamkan oleh sebagian ulama iya dan mereka mengharamkan itu biasanya berkaitan dengan dunia sosial pada saat musik itu diharamkan dalam kitab sulam misalnya kan haram musik dalam kitab safina juga haram musik kenapa diharamkan karena pada saat kitab itu ditulis musik itu menjadi sarana bagi adanya lalai lupa kepada Allah tenggelam di dalam kemaksiatan nah karena itu dijadikan sebab musik dijadikan sebab maka kemudian diharamkan tapi sebenarnya musik secara murni tanpa hubungannya dengan menjadi sebab bagi sesuatu misalnya gak masalah gak masalah banyak juga para sufi yang menggunakan musik gak masalah jadi kita bagaimana diukur dengan diri kita kalau hanya akan melalayakan kita jangan ikut musik ikut 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 orang-orang dihikiran orang-orang menakibat mojahada sholawatan jangan ke musik-musik jadi ketahui sendiri apa yang membahayakan kalau kira-kira tidak membahayakan bagi kerohanian kita bahkan malah menambah getar rohani masukilah musik apa saja jadi kita mengukur sesuai dengan kapasitas kita apa yang haram bagi orang lain bisa saja tidak haram bagi diri kita sama dengan rokok juga sama gitu kalau kira satu kali sedut masuk UGD haram itu rokok jangan tapi bagi orang yang pikirnya tidak lancar tanpa rokok itu harusnya rokok jadi disesuaikan disesuaikan diantara masing kelompok jangan saling mengganggu terus yang kedua lupa apa ya sebenarnya seluruh kehendak Allah itu itu tidak bisa disodori pertanyaan kenapa Allah ya terserah aku mau pakai apa kok kamu rewel jadi seluruh keputusan Allah itu tidak bisa dimasuki kenapa jadi pertanyaan kenapa itu terlampau terlampau sepeda lemeh dihadapkan kepada kehendaknya kan sama saja nanti kita tanya kenapa kok kita dikasih kuping dua hidung kok satu coba kalau seperti dasar muka itu tidak pakai kenapa kenapa sudah terima padanya tapi kalau hikmahnya apa bisa kita telusuri jadi biasanya alasan alasan itu dicari kemudian itu pun juga belum tentu pas misalnya kalau mau dipaksakan kenapa kok pakai trompet nah karena itu adalah sarana untuk bisa memastikan memastikan apa memastikan seperti yang tadi orang yang senantiasa berada dalam telaga kebenaran justru makin hidup dengan trompet itu orang yang tenggelam dalam kebatilan menjadi musnah dengan trompet itu pula tapi itu juga cuma ngarang-ngarang aja itu tidak bisa kita pastikan harapnya Allah gitu enggak tahu yang ketiga yang Robi'ah ya Robi'ah gimana ujiannya ya ujian penderitaan ujian kenikmatan kalau Robi'ah itu ujiannya penderitaan Robi'ah itu anak keempat karena itu disebut Robi'ah dia lahir di satu malam ketika bapak ibunya itu mengalami penceklik parah bangkrut bangkrutnya ketika lahir di malam hari ibu yang baru melahirkan anak bernama Robi'ah ini ibunya bilang sama bapaknya Robi'ah sama suaminya tolong pak carikan carikan minyak tanah untuk dioreskan di pusatnya biar tidak infeksi bapaknya Robi'ah ini pulang-pulang keluar kemudian telah keluar agak lama pulang dia bilang bu tangga-tangga sudah pada tidur gak enak padahal bukan itu alasannya alasannya itu bapaknya Robi'ah itu sudah bersumpah tidak akan pernah minta kepada manusia sehing tawhidnya kuat tidak mau minta kalau tidak kepada Allah kalau manusia kepada manusia bekerja boleh tapi kalau minta enggak itu menunjukkan tawhidnya kuat bergantungnya kepada Allah dalam keadaan pacaklik dalam keadaan kekurangan dalam keadaan bangkrut seperti itu di malam itu tertidur itu kemudian dengan menahan lapar bapaknya Robi'ah itu ketika tertidur itu Nabi datang dalam mimpinya Nabi datang dalam mimpinya Nabi bersab dalam mimpi itu anakku jangan sedih jangan sedih sebab anak yang baru dilahirkan oleh istrimu itu kelak di hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada 70 ribu di kalangan umatku karena itu ya Robi'ah itu kelaminnya perempuan tapi rohaninya dibandingkan dengan kita masjid itu lebih laki-laki Robi'ah kelaminnya perempuan kita kan kelaminnya laki-laki tapi rohaninya perempuan kenapa disebut perempuan karena ditumpai sama iblis laki-laki kok ditumpai berarti kan perempuan jadi Robi'ah jadi Robi'ah itu kelaminnya yang perempuan rohaninya lebih dari satu laki-laki jadi karena itu kita mestinya malu ya kelaki-laki kita itu seringkali casing casing tidak betul-betul tangguh di jalan keilahian tidak tangguh dikit-dikit kelepak terhadap nafsunya sendiri terhadap setan kawan-kawannya lapak-lapak gampang sekali ditumpai Robi'ah Robi'ah itu selama 30 tahun setiap kali sholat dia merasakan inilah sholatku yang terakhir jadi dia merasa mau mati setelah sholat kalau orang merasa mau mati setelah sholat pasti sholat paling husu itu tidak mungkin tidak diantara kalian mau dieksekusi nanti jam berapa jam 10 oh sekarang sudah berpikir apa saja dan itu paling khusus selama hidupnya tidak lagi di eksekusi tapi itu 30 tahun setiap kali sholat merasa sholatnya yang terakhir ada lagi? tidak ada ya? Alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh